Intro Satuan Resesor Narkoba Polres Tasik Malaya Kota membekuk 5 tersangka tindak pidana narkotika. Kelima tersangka ini berhasil ditangkap polisi sepanjang bulan Juni 2022. Selain itu polisi juga menangkap satu orang yang diduga pemakai narkoba. Dari 6 tersangka, kasus narkoba ini pihaknya mengamankan barang bukti 3,37 gram sabu, 88 tablet Alprazolam, 6.015 butir pil kuning berlogo MF dalam kemasan plastik klip. Dari 6 tersangka narkoba ini ada seorang tersangka residivis inisial SJ dalam kasus ganja. Para pengedar dan pengguna sabu melanggar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 dengan kurungan penjara 20 tahun. Sedangkan pengedar Alprazolam melanggar Undang-Undang No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Serta pengedar pil kuning berlogo MF melanggar Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan terancam penjara 10 tahun. Di mana kami berhasil mengungkap ada 6 kasus yang rincangnya adalah 3 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian 1 kasus penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika, kemudian 3 kasus perkara sediaan farmasi. Dari 6 kasus tersebut kami berhasil mengamankan 6 orang tersangka yang kesemuanya adalah laki-laki. Di mana dari 6 tersangka ini, 5 adalah pengedar dan 1 adalah pengguna. Pengguna dari narkotika. Modus para pengedar sabu menjual narkoba itu masih menggunakan cara lama, yaitu transaksi via ponsel lalu ditempel di suatu tempat. Sedangkan obat-obatan terlarang dipasarkan ke kelompok berandalan bermotor, dikemas dengan bungkus rokok berisi 3 butir, dijual 10.000 rupiah per kemasan. Terima kasih telah menonton!